Pintu pintunya kesombongan itu dari mana sih? Pintu sombong dan pintu ujub itu maksudnya adalah dari faba'il. Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Apa saja kelebihan itu? Entah itu kelebihan fisiknya. Misal, orang diberi rupa yang tampan, ini akan jadi pintu kesombongan. Nah, enggak ada orang yang menyombongkan rupanya yang jelek, enggak ada. Orang diberi fisik yang bagus, misalnya laki-laki, misalnya tubuhnya atletis, misalnya. Ini akan jadi pintu kesombongan. Atau kelebihan-kelebihan yang sifatnya maknari? Orang diberi ilmu. Orang diberi kekayaan. Orang diberi jabatan. Orang diberi popularitas. Kelebihan-kelebihan ini semua akan menjadi pintu apa? Maksudnya kesombongan. Maka, saudara sekalian, ini juga sangat penting bagi kita. Karena, Apa yang kita alami? Kondisi yang kita dapatkan sekarang. Ini juga sebuah kelebihan. Sebuah kefadolan. Seseorang oleh Allah. Diberikan kesadaran. Untuk beribadah. Beragama. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah ni'mat yang kita bangga dengannya. Ini adalah ni'mat yang kita bahagia dengannya. Tapi, adik-adik. Kondisi seperti ini kadang Memancing kita. Kalau kita enggak hati-hati. Terjerumus pada kesombongan lewat cara ini. Akhirnya gimana? Kita memandang rendah Orang-orang yang tidak seperti kita. Memandang jelek Orang-orang yang Tidak seperti kita. Ini bibit-bibit apa? Kesombongan. Bahkan tidak hanya itu. Terkadang Kita meremehkan Orang-orang yang Mungkin Ngajinya lebih Baru daripada kita. Lebih junior Daripada kita. Kamu kajiannya Dari berapa tahun? Kamu baru satu tahun. Saya sudah lima tahun. Saya sudah sepuluh tahun. Ada seterusnya. Apa itu? Sombong. Itu adalah kesombongan. Sudah ada sekalian. Bukan kita tidak Mensyukuri Ni'mat yang Allah Berikan kepada kita. Tapi kita berhati-hati. Jangan sampai Ini ni'mat Berubah menjadi ni'mah Karena kita Semerhana. Karena kita Alay. Ni'mat yang Seharusnya Menjadikan kita Bersyukur. Ni'mat yang Seharusnya Menjadikan kita Tetap Tawabur Ternyata Karena kelalaian kita Justru menjadikan kita Sombong Sudah ada sekalian Kenapa kita harus Sangat Waspada Dengan sifat Sombong ini Karena memang Dari kita Gak ada yang Akan selamat Gak ada yang Aman Gak ada yang Dijamin selamat Dari sifat Sombong Gak ada Setiap Orang Rawat Untuk Sombong Kenapa? Setiap Orang oleh Allah Diberi kelebihan Kelebihan Yang berbeda Bidah Jadi Berarti Semuanya Rawat Terjerumas Pada Kesombongan Padahal Ini adalah Penyakit Yang sangat Berbahaya Sebesar Apa Bahayanya? Coba kita Kembali Kepada Al-Quran Pertama Kali Iblis Menentang Allah Penyebabnya Karena Apa? Penyebabnya Karena Apa? Karena Sombong Allah Berfirman Waktu itu Allah Perintah Kepada Semua Malaika Usjudu Li Adam Sujud La Kalian Semua Kepada Adam Mereka Semua Sujud Illa Iblis Kecuali Iblis Ada Apa Dengan Iblis? Aba Wastagba Dia Menolak Dia Sombong Waka'na Milau Kafirin Dengan Kesombongannya Dia Menolak Perintah Allah Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Padahal Dia Tahu Itu Perintah Siapa? Perintah Allah Apa Yang Dia Sombongkan Sehingga Dia Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Dia Menyombongkan Unsurnia Dia Mengatakan Ya Allah Masa Iyan Aku Harus Sujud Kepada Orang Yang Kucitakan Dari Tanah Merendahkan Adam Karena Dia Anggap Unsurnya Adam Lebih Rendah Daripada Unsur Dia Kala Kata Engkau Certakan Saya Dari Api Sedangkan Adam Hanya Engkau Certakan Dari Apa? Dari Tanah Dia Merendahkan Adam Karena Unsurnya Sifat Sombong Dia Membawa Dia Untuk Apa? Menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Dia Yakin Dia Tahu Jelas Ini Perintah Allah Maka Seolah Ulama Mengatakan Sombong Itu Adalah Awal Gambin Asallahu Bihi Iblis Asallahu Bihi Iblis Sombong Adalah Dosa Yang Pertama Iblis Menentang Allah Jangan Banyak Maksud Selanjutnya Timbul Karena Kesombongan Seseorang Sombong Asallah Sombongan Jangan Sombongan 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 Sombongan